Kemenangan tim sebab bola Asia, Jepang, dan Korea, selain Australia, mempunyai kunci sukses. Kunci sukses itu adalah kekompakan tim dan keterampilan individu. Jadi ada perpaduan antara tim keseberasan dan individu. Bagaimana analis santai trending topic menjelaskan hari ini secara bersabat? Mari kita ikuti analis santai trending topic oleh Yonatan Praharjo. Kelompok-kelompok yang teratur dalam praktek-praktek diskursif sering sekali saat ini tidak bersesuaian dengan karya-karya individu. Meskipun muncul dan untuk pertama kali menjadi jelas dalam salah satu dari mereka. Ini berkembang cukup luas di antara mereka dan sering menyatukan beberapa kelompok. Akan tetapi mereka tidak selalu bersesuaian dengan yang biasa kita sebut ilmu atau disiplin ilmu. Meskipun untuk sementara memiliki pembatasan yang sama. Nah, disitulah kita sedang mempelajari tentang sistem pemikiran. Dan ini yang mengatakan adalah Michael Fuku. Michael Fuku yang mempunyai catatan besar di dalam sejarah pemikiran di Eropa. Dimana dia adalah murid dari Josh Kanglohim. Sejarah struktural yang sangat terkenal. Di Michael Fuku ini bekerja di rumah sakit jiwa Swedia. Maka nanti kalau kita mempelajari lebih jauh tentang pemikirannya dan sejarah hidupnya. Ada kesesuaian tentang kejiwaan, tentang seksualitas, dan tentang pemikiran. Sangat menarik sekali, termasuk diantaranya adalah tentang relasi kuasa. Hubungannya relasi kuasa dengan salah satunya dengan seksualitas. Nah, disinilah pemikiran-pemikirannya menggambarkan ciri inovatif dan individualis dari karyanya. Kita kaitkan sekarang dengan kemenangan Jepang dan kemenangan Korea atas negara-negara Eropa. Sehingga mereka lolos dalam babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Katar. Dimana Jepang berhasil masuk mengalahkan Jerman. Dimana Korea berhasil mengalahkan Portugal dan mereka mewakili grupnya masuk 16 besar. Disini yang ingin kita hubungkan adalah kekuatan inovatif dan individualis dari setiap pemain. Yang meskipun mungkin tidak berkesesuaian dengan pemain-pemain yang lain. Tetap sesuai dengan yang disampaikan oleh buku. Mempunyai suatu kekuatan yang solid sebagai kelompok-kelompok yang teratur. Yang kelihatannya tidak bersesuaian dengan karya-karya individu. Nah berkembang cukup luas di antara para pemain itu. Dan itu menyatukan beberapa kelompok yang berbeda. Yang pasti para pemain itu dari setiap kesebelasan nasional. Berasal dari klub yang berbeda. Berasal dari daerah yang berbeda. Tapi mereka bisa menyatu. Meski tidak bersesuaian dengan disiplin atau ilmu masing-masing. Tetap mempunyai pemikiran, mempunyai pembahasan, mempunyai perbatasan, mempunyai suatu jiwa tim di dalam kelompok. Sehingga berhasil memenangkan negara mereka menjadi dua negara Asia yang lolos babak 16 piala dunia FIFA 2022 di Qatar.